Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Persiapan Permainan Letakkan papan permainan di tengah meja. Kocok masing-masing kartu acakata, kartu tantangan, dan kartu pertanyaan. Lalu letakkan ketiganya secara tertutup di samping papan permainan. Letakkan koin nilai 10, 15, dan 20 di setiap kotak acakata secara tertutup. Pilih token pemain dan letakkan di luar papan permainan pada sisi yang bertuliskan Start. Cara Bermain Di awal giliran, pemain mengocok dadu, kemudian jalankan token pemain sesuai dengan hasil lemparan dadu. Pemain akan melakukan aksi sesuai dengan kotak yang ia tempati. Jika pemain berhenti di kotak pertanyaan, pemain wajib mengambil satu kartu pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Jika jawaban benar, pemain mendapatkan 10 poin. Sedangkan jika jawaban salah, pemain dikurangi 5 poin. Jika pemain berhenti di kotak acakata, pemain wajib mengambil satu kartu acakata dan menjawabnya dengan menggunakan tile huruf. Jika jawaban benar, pemain berhak memilih satu koin nilai yang tersembunyi pada kotak tersebut. Sedangkan jika jawaban salah, pemain tidak mengambil koin nilai. Jika pemain berhenti di kotak tantangan, pemain wajib mengambil satu kartu tantangan dan mengerjakan tantangan tersebut. Jika berhasil mengerjakan tantangan, pemain mendapat tambahan 20 poin. Namun jika tantangan gagal dikerjakan, pemain dikurangi 5 poin. Jika pemain berhenti di kotak zonk, pemain harus mundur kembali ke start dan poinnya berkurang 10. Jika pemain berhenti di kotak panah, pemain dapat memilih untuk memindahkan lawan kembali ke start dan mengambil semua poin lawan tersebut. Atau mengambil salah satu kartu dari ketiga tumpukan kartu dan menyelesaikannya. Jika berhasil menyelesaikannya, maka pemain mendapatkan tambahan 20 poin. Namun jika gagal, poin tidak berkurang. Jika pemain berhenti di kotak super trap, pemain tersebut harus menyerahkan 10 poin miliknya ke pemain lawan. Jika total pemain lebih dari 2 orang, maka poin yang diberikan adalah 5 poin ke setiap lawan. Permainan berakhir jika ada salah satu pemain yang telah memutari papan permainan dan melewati garis start. Pemain pertama yang melewati garis start mendapatkan bonus 100 poin. Kemudian seluruh pemain menghitung jumlah koin nilai yang didapat. Pemain dengan jumlah koin nilai terbanyak adalah pemenangnya. Untuk keterangan lebih lengkap, dapat dilihat pada lembar cara bermain. Selamat bermain!